Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ifone Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan mentase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi Sutradara Bambang S Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari seberang lautan Dalam seri yang ke-37 ini Didukung oleh para pemain Hari Yoko sebagai Kaisar Kubilaikan Armando Nida sebagai Panglima Kausing Beni sebagai Panglima Sipi Wahyu sebagai Mengci Eli Ermawati sebagai Maisin Edi Dosa sebagai Loh Sisan Asli Suhastra sebagai Empura Nubaya M. Abud sebagai Paman Maboyi Dan Lusri pembawa cerita Selamat menikmati Kuil tua di wilayah desa Jambalu Di Bukit Kuansi Diliputi kesunyian yang menegangkan Cahaya obor yang digenggam para prajurit Mongolia Menerangi halaman kuil dan pohon-pohon liar di sekitarnya Mengci merasa aneh Dia mendadak menjadi gentar Begitu melihat pendekat Loh muncul dengan menggenggam pedang yang belum lagi dihunus Sementara itu Di dalam kuil Maisin dan Empura Nubaya berusaha mencari jalan untuk meloloskan diri Apakah Tuhan melihat kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini? Ada satu tempat yang nampaknya tidak dijaga prajurit Lihatnya Loh Bukankah dibalik rimbunan pohon liar itu kosong? Nah Marilah kita mengambil jalan samping kuil ini Untuk melarikan diri Tapi Tapi Saya mengkhawatirkan suami saya Tuhan Ranubaya Kali ini jumlah mereka cukup banyak Nyonya Loh jangan khawatir Suami Nyonya akan bisa mengatasi kesulitan Percayalah Ayo Mari Nyonya Mumpung masih ada kesempatan Percayalah Sekalipun kau mempunyai kepandaian tinggi Kau tidak akan bisa mengalahkan kami Jumlah kami cukup banyak Lebih baik kau menyelah Dan mari ku antar menghadap Kaisar Belum pernah ada ceritanya pendekal lo menyelah Apa kau ingin melawan Kaisar? Oh tidak Aku tidak pernah melawan Kaisar Aku selalu Taat pada pelatulan pemelintah Mongolia Kalau begitu Kau tidak perlu melindungi orang itu Mengapa tidak perlu? Dia Bukan orang Mongol Dia orang Singasali Apa salahnya menjadi orang Singasali? Dia Sudah menghina kita Menghina bangsa kita Dan juga ke Kaisaran Mongolia Dia patut dipancung Tunggu dulu Halus ada bukti sebelum membelikan hukuman Bukti sudah lebih dari cukup Apakah Dia sudah dibawa ke sidang pengadilan? Itu tidak perlu Oh Mengci Kalau kau menganggap Lasa keadilan itu tidak diperlukan Nah Aku pun tidak perlu menyelah Bagaimanapun Aku akan melindungi orang yang tidak bersalah Aku tidak peduli apakah dia orang Singasali Atau bangsa Tulfan Atau orang Han Atau bangsa Mancu Semua manusia punya halkat yang sama Dan mereka butuh pelindungan hukum dari siapa saja Benekah lo Hentikan korbamu itu Kalau kau nekat membangkang Kami akan cegelah bertindak Oh silahkan Silahkan Aku pun sudah siap ditindak Selesai mengucapkan kalimatnya Lau Sisan melangkah mundur dua tindak Dia memasang kuda-kudanya Kemudian pelan-pelan menarik pedang naga puspa dari sarungnya Mengci terbelalak melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya Yang nampak tidak lagi seperti Lau Sisan Melainkan seorang manusia dewa pencabut nyawa Dari tangan dewa maut itu keluar nyala merah seperti bara api Lau Sisan sendiri terkejut Dan tubuhnya menggigil seperti diserang kabut pegunungan Setelah berhasil menguasai lagi gejolak perasaannya Pendekar separut tua itu pun mendengus keras Ayo Mengci Majulah kalian bersama-sama Kau Ayo Pedang pusaka itu Ayo surang Kejokan Kau bagi yang Kau mencapai rakku Kurang aja kau berdekalau Ayo Mengci Mengapa kalian berhenti menyelang Ayo Majulah Kalau ingin lehel kalian putus satu pel satu Gila Apa yang kau lakukan ini Apakah kau cucu keturunan dewa batu Jangan banyak bicara Ayo Sambutlah selanganku ini Bila Kita melawan ibis dari neraka Ayo Lari Lari cepat Lari Mereka Kabul semuanya Tak ada yang berani melawan aku Luar biasa pedang ini Mengelihkan sekali Aku seperti menggenggam senjata Dewa pencabut nyawa Pedang ini Menjadi Belat sekali Belatnya semakin bertambah Aduh Aku Aku tidak Tidak kuat Menggenggamnya lagi Tenaga dalamku Seperti Tersedot Habis Senjata apa ini namanya Dia seperti balang yang mempunyai nyawa Seperti penjelmaan suatu kekuatan laksasa penguasa tujuh gunung tujuh lautan Oh Dadaku Dadaku menjadi sesak Aku Aku lemah sekali Aku tak kuat lagi berdiri Goblok Kau Kau Pemwila Goblok Tolong Tidak Wacus Kerja Mengapa kau bisa naik pangkat menjadi pewilah Mastinya kau menjadi pelajuris umur hidupmu Ngo Goblok Tolong Maaf Panglima Oh saya Wutu-wutu tidak tahu Bagaimana caranya menghadapi pendekat lo Dengan pedang ajaibnya itu Ajaib Ajaib Tidak ada warang ajaib Sekalipun dia bersenjatakan petir Kalian 25 orang Mestinya bisa melingkus pendekan dari kuil bingsan itu Mukanya malah lari tunggang langang seperti perempuan dikejar tikus combelan Mah, mah, memalukan Melusak sitra pelajulit Mongolia Mah, panglimah Kalian ini, oh say ya Kalian ini, oh Say say, suya suya I Ayo, ikut hapud sekarang Matahari sudah terbit Wajahnya yang merah kekuning-kuningan Muncul dari punggung gugusan Bukit Homosan Panglima Sipi dengan diiringi Mengci Bergegas menuju ruangan besar dan mewah Dimana Kaisar tinggal Seorang prajurit jaga mengatakan Bahwa Kaisar sedang menerima Panglima Kausing di ruangan pribadinya Mengci Kita sudah terlambat Panglima Kausing sudah lebih dulu menghadap Kaisar Lalu apakah kita akan menunggu Panglima? Tidak Aku tidak mau menunggu Karena kita semakin tersudut Kalau hanya dia menunggu Kita harus segera melaporkan Kejadian ini Kepada Kaisar Ampun Baginda Hamba terpaksa menghadap Ada berita yang kurang menggembilakan Panglima Kausing sudah melaporkannya padaku Barangkali laporan Panglima Kausing perlu hamba lengkapi Cepat katakan laporanmu itu Panglima Sipi Aku sudah tidak sabar lagi Ampun Baginda Orang singa sali itu semalam melalikan diri Menurut Panglima Kausing Dia melalikan diri Karena ada sekelompok orang Yang telah mengancam keselamatannya Iya Mungkin saja Mendapat Panglima Kausing Benar Tapi Halab Baginda ketahui Pelarian itu Telah membawa korban Sejumlah pelajulit Ada lebih Sepuluh pelajulit Mongolia Tewas Ketika sedang berusaha menangkapnya Maaf Panglima Bukan sepuluh Semua Empat belas orang Kurang saja Hanubaya itu Sudah menampar mukaku Dia harus segera Ditangkap kembali Dan dipancung Kepalanya Ampun Baginda Apakah Tua Lanubaya sendiri Yang harus Menanggung akibatnya Tentu Saya tidak Panglima Ada dua Orang lain Yang harus Ikut menanggung akibatnya Bandekar Lo Dan istrinya Ampun Baginda Ada pun Orang Singa Sari itu Bisa melarikan diri Karena Mendapat Bantuan Dari Luar istana Baginda Orang-orang Yang membantu itu pun Harus Dipancung Ampun Baginda Kalau kita Mau bertindak adil Hendaknya Mengusut peristiwa ini Dari awal Mengapa Tuan Lanubaya Mau melarikan diri Bukankah Dia sudah Berjanji Mau Menyerahkan Senjata Pusaka Pada Baginda Kaisar Tidak Senjata itu Bukannya Mau Diserahkan Pada Kaisar Senjata itu Justru Diberikan Kepada Pendekar Lo Untuk Membunuh Pelajurit Pelajurit Kita Pasti Ada yang Tidak Belas Tidak Ada Yang Tidak Belas Panglima Kecuali Orang Singa Saleh Itu Dia Orang Asing Di Negeri Ini Dia Tidak Berteman Dan Hanya Sendirian Malah Mungkin Dia Bermaksud Melawan Pemerintah Mongolia Kalau Tidak Ada Alas Yang Kuat Cukup Ampun Baginda Hendaknya Baginda Menyelidiki Dulu Peristiwa Sampai Tuntas Sampai Kutumu Ujung Pangkalnya Peristiwa Kau Sing Kalau Kau Masih Bicara Atas Namamu Sendiri Dan Tidak Mengindahkan Laki Kaisal Nasib Akan Sama Dengan Ranu Paya Ampun Baginda Hamba Terlalu Lancang Hamba Mengaku Bersalah Sekarang Jangan Ini Perintah Yang Tak Boleh Dipantah Hari Ini Juga Ranu Bayar Harus Ditangkap Kalau Dia Bersikap Lunak Bawalah Kehadapanku Dengan Tangan Diikat Tapi Kalau Dia Masih Mau Melawan Tak Usah Kau Bawa Dalam Keadaan Hidup Cukup Kau Serahkan Kepalanya Saja Menci Oh Iya Panglima Kau Mengatakan Bahwa Pendekar Lo Datang Ke Istana Bersama Istrinya Dari Mana Kau Tahu Itu Kami Semua Bisa Melihat Bahwa Wanita Itu Pun Mempunyai Emusilat Yang Cukup Tinggi Siapa Lagi Wanita Yang Juga Seorang Pendekar Kalau Kan Putri Pendekar Mah Dari Kuil Pingsan Kalau Tidak Salah Namanya Mesin Panglima Jadi Pendekar Lo Sudah Mengawini Putri Pendeta Kuil Pingsan Buna Buna Panglima Kalau Begitu Sekarang Kita Ke Kuil Pingsan Kita Cegat Mereka Di Sana Tuan Apakah Suami Saya Akan Sembuh Kembali Jangan Khawatir Suamimu Akan Sembuh Kembali Dia Tidak Terluka Dia Hanya Belum Bisa Mengukur Tenaga Dalamnya Untuk Menggunakan Pedang Pusaka Ini Kalau Dia Tidak Terlalu Memaksakan Diri Hal Seperti Ini Tidak Akan Terjadi Memang Kulihat Ada Luka Di Tubuhnya Dia Tidak Terluka Sama Sekali Dia Pingsan Karena Tidak Kuat Menahan Arus Kekuatan Pedang Loh Loh Suamiku Kau Kau sudah sadar kembali Loh Entahlah Mengapa Tuan Tubuh Saya Menggigil Dan Tiba-tiba Dada Saya Menjadi Sesak Saya Sukal Untuk Bernapas Tuan Hanya Belum Pandai Mengukur Kemampuan Tenaga Dalam Memegang Senjata Pusaka Sangat Berbeda Dengan Memegang Senjata Biasa Tuan Dibutuhkan Aliran Tenaga Dalam Yang Kuat Dan Ajek Tapi Bagaimana Keadaan Tuan Loh Sekarang Sudah Tidak Apa-apa Tuan Lanubaya Dada Saya Sudah Tidak Sesak Lagi Dan Tenaga Saya Sudah Pulih Kembali Tuan Ranubaya Telah Menyalurkan Tenaga Dalamnya Untuk Memulihkan Keadaan Mulau Kau Harus Berterima kasih Padanya Tidak Usah Tidak Usah Saya Saya Yang Harus Berterima Kasih Pada Tuan Dan Nyonya Bukankah Semua Ini Kalian Lakukan Untuk Menolong Saya Loh Perasaanku Tidak Enak Tiba-tiba Aku ingat Ayah Iya Kemungkinan Besal Meleka Pergi Ke Kuil Pingsan Ayah kami Tinggal Di Kuil Pingsan Tuan Beliau Seorang Pendeta Oh Begitu Apakah Kuil Itu Jauh Dari Sini Iya Cukup Jauh Juga Mari Kita Pulang Loh Aku Sangat Mengkhawatirkan Keadaan Ayah Oh Baiklah Memang Sebaiknya Kita Pulang Mali Kita Cari Jalan Pintas Supaya Tidak Terlalu Lama Tiba Di Kuil Pingsan I Tuan Panglima Ini lah Kuil Pingsan Tuan Panglima Iya, aku sudah tahu. Mari kita masuk. Kita berdua saja. Yang lain biar menunggu di luar. Baik, baik, Pak Limah. Berintakan pada mereka agar menjaga-jaga di luar. Baik, baik, Pak Limah. Hoi, kalian semua menunggu di luar. Kalian harus tetap siangka. Oh, awasi jangan sampai ada yang lolos dari kuil ini. Kami akan menggeledak ke dalam. Selamat datang, tuan-tuan. Selamat datang di kuil pingsan. Kau pendeta di kuil ini? Oh, nama saya Maboyi. Orang-orang biasa memanggil saya Paman Ma. Hmm, Paman Ma. Apa hubunganmu dengan Pendekar Lou? Oh, Lou. Lou Shishan. Ah, dia itu menantuku. Dia suami mesin putri angkatku. Ada apa dengan dia? Apakah selama ini dia tinggal di sini? Oh, oh ya. Dia tinggal di sebelah. Di bangunan tambahan kuil ini. Apakah sekarang dia ada di sini? Ah, tidak. Saya tidak melihatnya sejak kemarin pagi. Ada persoalan apa, tuan? Oh, dia sekarang sudah menjadi buronan pemerintah. Kalau Paman Ma tidak ingin mendapat kesulitan, tunjukkan di mana mereka berada. Oh, buronan pemerintah? Ya, ya. Apakah dia terlibat kejahatan? Iya. Dia telah berani melindungi orang asing dari kejalanan prajurit-prajurit Mongolia. Ya, Paman Ma. Kalau kau mau berjasa pada pemerintah Mongolia, cepat tunjukkan di mana mereka bersembunyi. Tapi, tapi saya benar-benar tidak tahu. Eh, Mengci. Oh, ya. Kita tak punya banyak waktu lagi. Cepat, geledah kuil ini. Beli saya sampai ke sudut-sudutnya. Baik. Jangan sampai ada kolong atau lorong yang terlewatkan. Panglima Sipi dan Mengci bergegas berlangkah ke ruangan-ruangan dalam kuil. Sementara Paman Ma, pendeta kuil pingsan hanya bisa melihat dari jauh apa yang dilakukan para pembesar negeri Mongolia itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan kuil pingsan dan Paman Ma? Dan apa yang akan terjadi dengan pendekar Lou, istrinya dan empuran Ubaya? Silahkan mengikuti episode ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ketuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Ketuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Ketuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tidak pendekar berwatak jahat. Mesin Maafkan aku, Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar PraTV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singapura Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan muntase dikerjakan oleh M.Pranoto dan Edwin Sutandi Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua Dengan judul Kisah dari Seberang Lautan Dalam seri yang ke-38 ini Didukung oleh para pemain M.Abut sebagai Pendeta Maboyi Benny sebagai Panglima Sipi Armand Donida sebagai Panglima Kausin Asni Suhasra sebagai Empura Nubaya Edi Dosa sebagai Lusi San Ellie Ermawati sebagai Mesin Dan Nusri pembawa cerita Selamat menikmati Panglima Sipi dan Bengci menggeledah kuil pingsan Seluruh ruangan Sudut-sudut dan kolong diperiksa Paman Ma atau Pendeta Maboyi Tidak bisa berbuat apa-apa Hanya melihat saja kuilnya diaduk-aduk oleh dua orang pembesar negeri Paman Ma Dimana kau sembunyikan mereka Sudah saya katakan tidak tahu Kurang ada Kau berdusta Tuhan Tuhan ini manusia atau binatang buas Apa katanya Kalau manusia Tuhan tidak akan pernah berlaku demikian Tidak sopan Tempat ini tempat beribadat Tuhan berani sekali merusak barang-barang yang ada di sini Aku tidak beruri Kalau perlu kuil ini aku bakal Tuhan memang bukan manusia Tuhan binatang buas Hanya tutup mulutmu Berani sekali lagi berbuat lancang Kubunuh kau Mengapa tidak berani Adalah dosa besar Kalau sampai aku tidak berani berkata benar Jadi kau mau melawan kami Iya Aku akan melawan siapa saja yang berani merusak tempat suci ini Kau datang dengan tidak sopan Kau berkata-kata kasar Dan sekarang merusak barang-barang di kuil ini Kau tendang tempat penyimpanan lupa itu Kau gulingkan meja sembahyangku Kau Kau manusia tidak punya peradaban Tidak Aku tidak akan diam Aku harus membela harga diriku Membela kesucian tempat ini Sudah bertahun-tahun kuil ini ku pelihara Dan sekarang kau datang untuk merusaknya Ingat eh Kau seorang pendeta Mengapa marah-marah seperti itu Pendeta juga seorang manusia biasa Aku juga bisa marah dan tersinggung Kalau kau tersinggung Silahkan Kau mau apa Aduh kau mau ini Ya Aduh 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 Ayoh Bangunlah Kau mau melawan aku Bangun limited Manusia terquuduk Para dewa akan menghukum Perbuatanmu yang amat hina Hiro Ada apa dengan pendeta itu, Mengci? Wan Panglima, dia mau melawan kita Apa dia tidak takut berhadapan dengan kekuasaan kaisar? Aku tidak pernah takut pada siapapun dan pada apapun Selama kuanggap benar, aku akan melawan segala bentuk penghinaan dan penindasan Ayah, jadi kau mau melawan kaisar kubelaikan yang agunga? Ayah, kubelaikan juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan Dan terbukti, sekarang dia bersalah besar Dia telah mencemarkan namanya sendiri dengan menyuruh kalian merusak dan mengotori tempat suci ini Ayah, kau, kau pendeta busur Sudahlah, Mengci, sudahlah Tak ada gunanya melayani pendeta itu Hmm, mengapa kau tidak mau bertelus telang saja? Kau tidak ingin berjasa pada negalamu? Ah, tidak Setelah kau aduk-aduk, setelah kau cemari kuil ini Aku tidak akan membantu kalian Kalau begitu, kami akan berbuat kelas Jangan kau menyesali tindakan kami ini Mengci Ya, Panglima Ikat dia Dan panggil dua atau tiga orang prajurit untuk mencambuk punggungnya Kita sudah sampai tuang Lanubaya Bangunan di leleng bukit itulah kuil pingsan Hmm, nampaknya ada banyak prajurit berkuda di kaki bukit Iya, mungkin mereka prajurit-plajurit Mongolia yang ditugaskan menangkap kita Jumlah mereka sekarang banyak sekali Sepertinya tidak kurang dari dua ratus orang Ah, saya kira Kaisang sudah tulun tangan Keadaan kita tambah gawat Ah, Tuan Lo harus segera melihat kuil Iya, saya takut ayah mengalami sesuatu yang buluk Ah, apakah ada jalan rahasia untuk sampai ke kuil, Tuan? Ah, hanya jalan rahasia Ya Ada Kita bisa memanjat dinding tebing sebelah timur Ah, itu berbahaya sekali, Mesin Kalau jatuh, kita akan langsung ditelkam gelombang lautan yang mengempas kalang Tapi bagaimana dengan ayahku, Long? Kita tidak bisa tinggal diam di sini, bukan? Hmm, iya, iya Memang sebaiknya Tuan segera pergi ke kuil Dan Tuan? Ah, saya bisa menunggu di tempat ini Hmm, 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 baiklah Kita tidak mempunyai pilihan yang lain Aku khawatir Mereka memperlakukan ayah dengan semena-mena Setelah tidak menghasil menemukan kita Ah, Mesin Iya, Long Malik Ayo Tunggu, Tuan Lo Tunggu Ah, bawalah pedang ini untuk membela diri Ah, tapi Tuan Kali ini kekuatan pasukan yang harus Tuan hadapi Jauh lebih besar Apakah Tuan yakin dapat melawan mereka? Ah, siapa tahu senjata ini dapat membantu Tuan tidak usah khawatir lagi Bukankah saya sudah memberitahu cara-caranya? Oh, tapi Tuan Saya takut membunuh banyak manusia Ya, kalau memang jalan itu harus ditempu Tuan mempunyai alasan yang kuat Tuan harus membela diri dan melindungi keselamatan istri Tuan Ah, Tuan Lo Pedang ini saya namalkan naga pusbah Itu pesan dari almarhum guru saya Semula saya ragu-ragu untuk menciptakan senjata pusaka ini Tapi akhirnya saya memperoleh ketetapan hati setelah mendengar amanat guru saya dalam semadi Hanya satu yang saya harapkan dari Tuan Lo Barangkali kita nanti tak akan pernah bertemu lagi Tolong bawalah pedang pusaka ini Saya percaya Tuan sanggup menyimpannya dengan baik Jagalah Rawatlah Dan jangan sampai jatuh ke tangan seorang manusia berwatak jahat Kalau sampai hal itu terjadi Bisa merosak ketentraman dan kedamaian dalam hidup Nah Terimalah Tuan Senjata ini akan banyak gunanya Oh, terima kasih Tuan Lanubaya Terima kasih atas kepercayaan yang Tuan belikan untuk saya Sudahlah Tuan Tuan harus segera berangkat Saya akan menunggu di sini Iya, kami akan segera kembali Dan kami berjanji Akan mencari tempat yang aman untuk tuang Aduh, kalian sungguh biadab Kami hanya ingin menunjukkan Bahwa kami bisa berbuat kejam terhadap seorang pembangkang Eh, pendeta Tuan Kalau kau masih juga tutup mulut Tidak bersedia membantu kami Sebentar lagi, kulit punggungmu akan terkelupas Terserah apa yang akan kalian lakukan Tuan, aku tidak akan kerjasama dengan orang-orang macam kalian Jadi, kau tetap akan menyembunyikan bulonan itu? Hmm? Kau seolang yang dihormati Kau juga tergolong berpendidikan Mestinya kau bisa berpikir sehat Kalau kau mau membantu kami Kau tidak akan menjadi musuh pemelintah Eh, kami tidak akan menyakitimu Dan kemungkinan besar putlimu dan menantumu akan bebas dari hukuman Kau tahu Kami hanya membutuhkan Olang singa sali itu Oh, oh Bukankah kalian sudah puas Menggeledah seluruh kuil ini Apalagi yang ingin kalian harapkan dari aku Kau pasti mempunyai tempat Yang tidak diketahui Olang selain anggota keluarga Iya, iya Kau pasti mempunyai ruangan rahasia Mana itu, ah Tunjukkan Aku tidak pernah merahasiakan sesuatu Aku biasa berlaku jujur Kambing tua jelek Sikapmu semakin menyebalkan saja Mengcik Heles, Panglima Heles Hintikan Kalian ini manusia atau serigala Tidak sepantasnya kalian menyakiti orang tua seperti Paman Ma Apa salahnya? Panglima kau sing Kau tunggu saja di luar Biar kami yang akan mengoleh keterangan orang tua ini Bukan itu calahnya mengoleh keterangan Pergunakanlah cara yang manusiawi Jangan seperti kerelawar yang haus darah Panglima Kau hanya ditugaskan menyertai lombongan pasukan Akulah yang halus bertanggung jawab tertangkap atau tidaknya pelalihan itu Tapi aku tak bisa membiarkan cara-caramu yang rendah Kita harus menjaga citra prajurit Mongolia yang baik Ingat Panglima Siti Sekalipun pimpinan pasukan pengejaran ini kau Tapi aku punya suara di depan kaisar Kalau sampai orang tua itu mati Akibat penganiayaan Kalian bisa mendapat kesulitan Panglima kau sing Mengapa kau tidak menunggu di luar saja? Ah ya Baiklah Baik Terserah Aku akan menunggu di luar Tapi kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pak Manma Aku pun tidak bertanggung jawab Silahkan Silahkan kalian menyiksa orang itu Silahkan bunuh sekalian Aku tidak ambil penulis Nah Bagaimana Pak Manma? Kau masih juga tidak mau membantu kami Aku hanya akan membantu kebajikan Ulang ajal benal Belani kau melendahkan Panglima Pelang Mongolia Mengci Hajal lagi kambing buduk ini Hajal sampai punggungnya sabek Baik Panglima Kenapa Mengci? Kenapa berhenti? Balangkali saya mencambuknya terlalu gelas Panglima Lihat Pelipisnya sobek Darah mengalir melalui mata Hidung dan telinganya Kalau sampai dia mati Berarti usaha penangkapan ini Kemungkinan besar akan gagal Tapi dia belum mati Panglima Napasnya masih dulu naik Kalau begitu Ambil ail Silam wajahnya Dan setelah itu Kita tinggalkan tempat ini Kita tunggu saja di tempat yang tersembunyi Aku yakin Pendekal Lou dan istrinya Akan datang untuk melihat ayahnya Sementara itu pendekal Lou dan istrinya terus berjalan Menyusuri tebing bukit sebelah timur Kini jalan yang tak pernah disabak orang itu Mulai berbahaya Di bawah mereka terbentang laut di sana sini Banyak terdapat karang tajam Hati-hati Lou Jalanannya berbahaya sekali Mali Belikan tanganmu Awas-awas Pelan-pelan Jangan melihat ke bawah Nanti kau ngeli dan bisa tercebul ke laut Kakiku pegang sekali Kau mauku gendong? Tidak Tidak lho Sudahlah Ayo jalan lagi Peganglah tanganku Jangan kau lepaskannya Kalau kita sudah bisa melewati Tonjolang bukit yang di depan itu Kita akan segala sampai di kuil Loh Sisan dan Meisin Terus merayap menyusuri pinggang bukit Dan benar Setelah tonjolan bukit bisa mereka lewati Sebentar kemudian mereka pun tiba di alaman belakang kuil pingsan Setelah saya mau putus nafasku lho Iya Ayo Sekalang kita masuk ke dalam Aku khawatir keadaan ayah 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 Lihat lho Lihat Ayah luka-luka di tubuhnya Ayah Benar Benar Tugaanku Pasti mereka telah menyiksa ayahmu setelah gagal menemukan kita Ayah Ayah Bagaimana ayahku ini lho Tunggu ayahku Tidak ada luka parah Siapa kalian Siapa kalian Aku putus nafasku ayah Aku putus nafasku ayah Meisin Aku Aku Ayah Mereka telah menyakiti ayah Mereka itu orang-orang jahat Mereka Mereka Lho Iya ayah Aku disini Aku titipkan putriku padamu lho Jagalah dia Aku Aku Ayah 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 Selamat tinggal Anak Anak Tidak Tidak Ayah Tidak ada Tidak ada Ayah akan sembuh kembali Ayah Tidak ada Ayah Mengapa kau begitu cepat meninggalkan aku Me Meisin Sudahlah Me Lelakanlah ayah pergi Dia sudah hidup dengan tenang di alamnya yang baru Kami sudah menduga Bahwa kalian akan datang ke tempat ini Ramalan kita tidak meleset Panglima Kaukah yang bernama Pendekal Lho? Iya Benar Aku Lho Sisan Kau dan istimu itu Akan kami tangkap Dan kami bawa Menghadap Kaisal Kau tidak perlu mengadakan perlawanan Aku membawa 250 Pelajulit Mereka Sudah mengepung kuil ini Lebih baik Kau menyelah Pendekal Lho Tidak pernah menyelah Kalian sudah membunuh ayah kami Sekarang kami akan menuntut balas Iya 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 Maisin dengan perasaan diliputi dendam Segera menyerang Mengji Sementara Panglima Sipi melayani pukulan pendekat Lho yang datang dengan gencar Setelah beberapa jurus memainkan pukulan tangan kosong Lho menarik tangan istrinya ke halaman Pendekal Lho dan istrinya berhenti di tengah halaman kuil yang cukup lapang Panglima Sipi dan Mengji segera menyusul mereka Pendekal Lho dan istrinya ke halaman kuil yang kuil 6 Kalau kau tidak menyelah Kau dan istrinya yang cantik itu akan menyusul Mak Boye Mengji Pelahkan Melaika Baik Panglima Ayo Turun kalian Sangkap dua orang ini hidup atau mati Tunggu Apa yang akan kalian lakukan, Pani Masipi? Aku hanya mengembang tugas yang diberikan Kaisal Apa kau tidak malu? Hanya untuk menangkap dua orang harus mengalahkan prajurit sebanyak ini? Panglima Kau Sing Minggillah Jangan ikut campur Akulah pemimpin pasukan pengejalan ini Bukan kau Tangkap Ayo tangkap aku Bunuhlah pendekar Loh Tapi kami tidak akan tinggal diam Mendengar teriakan yang lantang itu Semua menengok ke arah pendekar Loh Dan mereka segera melihat laki-laki pendekar itu menghunut sebuah pedang aneh yang sejak tadi terselip di pinggangnya Pendekar Loh berdiri dengan perkasa di tengah halaman kuil Tangan kanannya seolah menggenggam bara api yang tengah menyala Panglima Sipi Panglima Kau Sing Terima kasih Dan untuk sesaat hanya bisa menahan nafas Mengci yang sudah tahu kedasatan pedang naga puspa mundur beberapa langkah Nah para pendengar sekalian bagaimana kelanjutan kisah ini Silahkan mengikuti seri berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Ku beri nama pedang ini Naga puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintai mu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ifone Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan mentase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi Sutradara Bambang S Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari seberang lautan Dalam seri yang ke-39 ini Didukung oleh para pemain Benny sebagai Panglima Sipi Wahyu sebagai Mengji Armandonida sebagai Panglima Kausing Edi Dosa sebagai Loh Sisan Ellie Ermawati sebagai Mesin Asdi Suhastra sebagai Empura Nubaya Dan Nusri pembawa cerita Selamat menikmati Begitu mendengar perintah Mengji Prajurit-prajurit Mongolia serentak mengepung halaman kuil pingsan Panglima Kausing tak dapat berbuat apa-apa Dia hanya melihat apa yang akan terjadi dari atas punggung kudanya Sementara itu Loh Sisan berdiri tegak Maisin sudah siap dengan kuda-kuda di sebelahnya Ayo prajurit-prajurit ku bilaikan Ayo tangkaplah pendekar Loh Tapi kami pun tak akan tinggal diam Kalau kalian menarik pedang Kami pun akan menarik pedang Panglima Sipi tersentak begitu melihat Loh Sisan Penghunus pedang Naga Puspa Demikian pula prajurit-prajurit yang mengililingi halaman kuil Juga Panglima Kausing ikut ternganga Apalagi Mengji yang sudah menyaksikan Kedasatan pedang pusaka ciptaan Puranubaya itu Segera melompat mendekati Panglima Sipi Hati-hati Panglima Oh pedang itu luar biasa Mengji Kalau takut menghadapi pedang Jangan menjadi prajurit Ningin lah Hei Pendekar Loh Jadi kau dan istrimu sudah memutuskan untuk melawan kami Ya Lebih baik kami telentang menjadi bangkai daripada menyelah Kau tahu altinya melawan kami Altinya kau melawan pemerintah Mongolia Kau melawan Kaisar Kublaikan Aku tidak pernah melawan pemerintah Mongolia ataupun Kaisar Aku pun orang Mongol Kami berdua berdala Mongol Kami pun cinta negeri kami Tapi kami tidak sudi menyelah di depan Sipi Sekalipun dia adalah Panglima Pelang Kalian sudah membunuh ayah kami yang tercinta Kami akan merasa sangat berdosa Kalau sampai kami menyerah dan berteguk lutut Kalian berdua Suami istri yang malang Kalian akan mati bersama-sama di halaman kuil ini Dan itu bukan salahku Salah kalian sendiri Tangkap mereka Kalau melawan Bunuh saja Halaman kuil pingsan yang biasanya diliputi kesunyian itu Menjadi hingar bingar Denting pedang dan teriakan mereka yang bertempur Seakan ingin mengatasi deru angin laut Yang mengalir sepanjang musim Pendekar Loh terus mengamuk dengan pedang naga puspa Sementara Maisin Membendung serbuan prajurit tak jauh dari suaminya Dua orang prajurit telah jatuh menjadi korban Sementara beberapa orang prajurit buru-buru mengambil senjata baru Pengganti senjata yang telah patah berkeping-keping Hentikan Hei Mengapa kalian kotori halaman kuil ini dengan pertikaian berdarah Hentikan Lihat Panglima Si tua itu rabihan keradinya Panglima Akhirnya dia muncul untuk menyerahkan nyawanya Benar Aku muncul untuk menyerahkan nyawaku Oh Tuan Ranubaya Tenanglah Tuan Lo Biarlah saya yang menyelesaikan persoalan ini Saya tak ingin melihat darah tumpah terlalu banyak di negeri orang Gara-gara saya Nah Panglima Sipi Tangkaplah aku Karena memang akulah biangkelah di peristiwa ini Tangkaplah situara Nubaya ini Dan terserah apa yang akan kau lakukan Tapi dengan syarat Apa syaratnya? Tuan Panglima jangan melibatkan siapa-siapa Pendekar Lo tidak bersalah Dia dan istrinya harus dibebaskan dari semua tuduhan Baiklah Aku penuhi syaratmu itu Mengci Cepat tangkap dan ikat orang tua itu Oh baik Panglima Nah Serahkan tanganmu Pak Tua Sudah Panglima Tangannya sudah saya ikat kuat-kuat Tak mungkin dia terlepas lagi Bagus Bagus Akhirnya tugas kita berhasil dengan baik Tapi Saya masih belum puas Kalau dua orang itu Tidak ikut diringkus Panglima Sipi Kau pikir Aku akan begitu mudah Menyetujui syarat yang kau ajukan Ternyata Kau sapi tua yang sudah pikun Bagaimana aku akan membiarkan suami istri itu bebas Sementara anak buahku banyak yang terbunuh Banglima Jadilah orang yang bisa dipercaya Aku seorang pelajurit Aku hanya menjalankan tugas Kau tidak jantan Tidak kesatria Aku tidak peduli Sebutan-sebutan seperti itu Aku harus berhasil menjalankan tugasku Ternyata lidahmu cukup berbisa Aku menjujung tinggi perintah kaisar Tapi kau juga harus menjaga nama baik Prajurit Mongolia Dua orang itu sudah membuat kerugian besar Sejumlah prajurit terbunuh Apakah perbuatan seperti itu Bisa dibiarkan? Hanya Aku tidak sudi menjadi bahan Pertengkalan seperti ini Kau memang manusia tengik Banglima Sihpi Hatimu busuk Ayo cepat Bunuh saja orang ini Bunuh mereka Biar aku yang akan bertanggung jawab Di depan kaisar Kembali halaman kuil Pingsan menjadi hingar-bingar oleh suara perkelahian Pendekan low mengam Pedang naga puspa menyambar kiri kanan Bagaikan tangan dewa pencabut nyawa mencari mangsanya Tubuh prajurit Mongolia itu bergeling pangat Banglima Sihpi terkejut sekali Melihat prajuritnya banyak yang roboh Ayo Hantam tolong Bunuh saja Bunuh mereka Hantam tolong Mendengar teriakan panglima Sihpi Prajurit Mongolia bangkit lagi semangatnya Dan sekitar 40 orang serentak turun dengan senjata siap penghantam Pendekan low menyambut mereka Enam orang roboh sekaligus Tapi yang lain tak mau tinggal diam Mereka terus merangsak Jatuh satu datang tiga atau empat orang prajurit Lama-kelamaan pendekan low merasa kewalahan juga Tenaganya terkuras habis untuk melayani serangan yang terus menerus bagaikan gelombang Melihat keadaan yang semakin tidak menguntungkan Dan takut keselamatan istrinya terancam Pendekan low menarik tangan Messi Mereka adalah membunuh banyak sekali orang-orangku Kalau sampai terangkap Mereka berhasil Mereka berhasil Kami sudah menggeledah sekitar kuil ini Mereka berhasil Jangan sampai lengah Kalau sampai dia melalihkan diri Kepalamu yang akan menjadi gantinya Dan Panglima akan kemana? Aku akan terus mengejar pendekan low dan istrinya Aku belum puas kalau belum melihat mayat mereka terkapal di depanku Panglima Kausing Apakah kau akan ikut aku mengejar orang-orang itu Atau pulang ke istana bersama Mengci Tersalah kau Panglima Kausing tertegun sejenak Dia khawatir nasib empuran Nubaya di tengah jalan Orang seperti Mengci sudah dikenal betul wataknya Bisa saja timbul niatnya membunuh tawanan yang di jalan Hanya untuk memuaskan lafsu amarahnya Karena itu Panglima Kausing memilih pulang ke istana Dengan tujuan menjaga keselamatan empuran Nubaya Dalam keadaan tangan diikat Empuran Nubaya dinaikkan ke atas kuda Dengan dikawal 10 orang prajurit Mengci menggiring orang tua itu meninggalkan halaman kuil Panglima Kausing berkuda di belakang rombongan Sementara itu Panglima Sipi dengan sisa-sisa prajuritnya Terus mengadakan pengejaran Loh, kita berhenti dulu Aku... aku lelah sekali Kita istirahat sebentar, Loh Kita istirahat sebentar Tempat ini agaknya cukup aman Terlindung bukit dan sungai kecil di sebelah sana Loh, mengapa akhirnya seperti ini kejadiannya? Mesin, sudahlah Jangan menyesali nasib Kita tidak pernah melakukan keburukan Kita bermaksud baik Karena itu kita tidak boleh takut Segala bentuk kesulitan Pasti ada jalan keluarnya Kau memang laki-laki yang tabah, Loh Itulah sebabnya Aku... Aku sangat mencintaimu Kasihan Tuhan Ranubaya Dia menyalahkan dirinya Demi keselamatan kita berdua Bagaimana pendapatmu? Apakah Kaisar akan mengampuninya? Hal itu tidak mungkin Jumlah kolban sudah cukup banyak Kaisar akan membela hal gadili plajulit Mongol di mata lakyatnya Kita sendiri balangkali Akan menjadi manusia bulan seumur hidup Kaisar tidak akan pernah mengampuni kita, Mei Semua ini gara-gara Panglima Sipi Bukan Panglima Sipi Tapi Mengci yang licik Dia pendendam dan licik Dialah yang menanam benih Kelusuan ini Sejak Dali Singosali Iya Canpi sudah menceritakannya semuanya Iya Bagaimana? Apa kau masih lelah? Nafasku sudah agak longgar Mau jalan lagi, Loh? Iya Ayo Kita jangan terlalu lama berhenti di suatu tempat Mereka pasti mengejal kita Ayo Malam itu Laut Sisan dan Maisin terus berjalan menyusuri daerah perbukitan Bukit itu sambung menyambung Bersusun-susun seperti sengaja dibuat oleh suatu kekuatan Dengan maksud membentengi daratan Mongolia Dari ancaman badai laut Cina Selatan yang terkenal ganas Beberapa kali Maisin terpaksa mengajak suaminya istirahat Pagi hari Mereka meneruskan perjalanan Dan segera tiba di sebuah pantai yang sunyi dan lengang Oh Pantai apa ini namanya, Loh? Taukah kau? Kalau tidak salah Kita sekalang berdiri di tepi pantai Haitan Nah Gunung yang tampak keabu-abuan dari sini itu namanya Gunung Loxan Di kaki gunung itulah aku pernah tinggal bersama pamanku Setelah kedua orangtuaku meninggal Oh Oh iya Apa kau tidak ingin minum? Minumlah Supaya kekuatanmu bertambah Ayo Apakah kita akan terus berjalan? Iya, May Kita akan terus berjalan Sampai kapan kita akan terus berjalan seperti ini? Sudahlah Jangan bicara seperti itu Lihatlah Ada perahu tongkam Tertambah di tepi pantai Oh iya Mungkin pelahu milik nelayan di sekitar tempat ini Ombak terus mendebur Buihnya memutih menjilat pantai Suami istri pendekar itu Karena letih dan mengantung Akhirnya tertidur pulas di sela-sela tumbuhan pantai Matahari naik semakin tinggi Dan awan hitam nampak mulai bergulung dari arah selatan May May Zin Bangun Bangun May Ada apa loh? Aku mendengar telah pasukan berkuda Lihat Debu mengepul di balik pohon-pohon lial itu Apa? Apa yang akan kita lakukan loh? Cepat bawa kantong ail itu Ayo kita naik pelau Ayo Ayo Kita mau kemana? Sudahlah cepat Kita harus menyelamatkan dili Ayo Kita bisa menggunakan pelau tongkang itu Untuk menghindalkan dili dari kejaran mereka Ayo Memang benar apa yang dikatakan Lao Si San Dera pasukan berkuda itu adalah dera para jurid-para jurid mengulia yang mengejar mereka Panglima Kau Sing Nampak kecewa dan kesal sekali Karena buronannya kabur Dengan geram Panglima perang mengulia itu memandang ke arah laut Dimana perahu tongkang yang ditumpangi Lao Si San dan istrinya Melaju meninggalkan pantai Sudah Lihat mereka pergi Tak usah dikejar lagi Bukan kita yang akan memindahkan mereka Tapi padai Lihat Aku melihat awan hitam bergulung-gulung Dan aku tahu Padai laut yang ganas ada di dalamnya Biar mereka menjadi bangsa padai Biar mereka binasa di tengah lautan sana Ayo Kita kembali Kita kembali ke istana Kita akan pergi ke mana loh Hentalah Angin yang akan membawa kita Sepertinya Pelau ini akan membawa kita jauh meninggalkan negeri sendiri Iya Tapi kita harus bersyukur Pelau ini masih bagus Masih cukup kuat untuk berlayal mengalungi sanggung delalaya Apakah kita akan pergi jauh Loh suamiku Mengapa kau diam saja Mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku Apakah kita akan pergi jauh loh Mei Aku tak ingin kepala kita dipancung al-gujo Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri Kau tidak usah khawatir Mei Xin Kalau keadaan sudah aman Aku akan melapatkan pelau ini ke pantai Negeri sendiri kembali Tapi saat sekarang ini Kita harus meninggalkan dalatan Mongolia Mei Hei Mei Xin Mengapa kau menangis Entahlah Dalam tiga hari semuanya berubah Mengapa nasib manusia cepat berubah loh Mei Jangan memikirkan nasib Sudahlah itu bukan ulusan kita Tapi kita yang mengalaminya Rasakannya Hanya Mei Xin Apakah kau tidak bisa berhenti mengeluh Aku pun cemas memikirkan keadaan kita sekarang ini Aku cemas Mei Aku takut Aku gelisah menghadapi apa yang belum nampak di mata kita Mei Maafkan aku loh Maafkan aku suamiku Sudahlah Mei Xin Hentikan tangismu Malilah Lihat Awan hitam bergulung-gulung Allah Rauh kita bisa tenggelam Mei Xin Berdo'alah Berdo'alah Agal penguasa alam menyelamatkan kita Allah Jangan lepaskan aku loh Tidak istriku Tidak Kau tidak akan ku lepaskan Kalau memang halus mati Kita akan mati bersama-sama di tengah badai ini nih Angin terus mengamu Perahu tongkang nampak sama sekali tak berdaya menghadapi samudera yang sedang murka Perahu itu terus terbawa angin ribu tak tentu arahnya Sementara Mei Xin dan Lao Si San tak mampu berbuat apa-apa kecuali berdoa Nah para pendengar sekalian Bagaimana kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi dengan perahu tongkang yang malang itu Silahkan mengikuti seri berikutnya Sampai jumpa Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kakak Kamandano Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mei Xin Maafkan aku Mei Xin Mei Xin Tutur di Nula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ivana Rose Dan Ellie Ermawati Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan mentasa dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi Sutradara Bambang S Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan Dalam seri yang ke-40 ini Didukung oleh para pemain Sono sebagai Arya Wiraraja Petrus sebagai Jaya Katuang Aik sebagai Nararaya Turuk Bali Bambang Ka sebagai Kebumundarang Heri sebagai Diyah Wijaya Rusli sebagai Ranggalawe Kasdu sebagai Lembus Sora Iwan Dahlan sebagai Pranaraja Edi Juni sebagai Prajurit Dan Nusri pembawa cerita Selamat menikmati Dalam seri sebelumnya diceritakan Bahwa Lo Si San dan Maisin diserang badai dalam pelariannya Menggunakan perahu tongkang Bagaimana nasib mereka Akan dapat diketahui dalam seri-seri berikutnya nanti Sekarang Marilah kita kembali ke Singasari Singasari yang besar Yang dulu bernama Tumapel Mempunyai banyak negara bawahan Seperti Daha atau Kediri Jenggala Sanggariti Wengker Lasem Tuban Belambangan Sampai ke Sumeneb Salah satu di antara negara bawahan itu ialah Kerajaan Gelang-Gelang Dengan rajanya yang bernama Jaya Katwang Atau Aji Katwang Suatu hari Saat senja mulai turun Dan cahaya matahari semakin lemah Nampak seorang penunggang kuda Memasuki kota Gelang-Gelang Penunggang kuda yang sudah lanjut usia Berjenggot putih dan mengenakan pakaian mirip seorang Brahmana Menarik tali kekang kudanya begitu tiba di depan pintu gerbang Istana Gelang-Gelang Hei, prajurit Berilah aku jalan Aku mau menghadap Sang Prabu Jaya Katwang Maaf Apakah Tuhan membawa surat perintah untuk menghadap Sang Prabu? Tidak Aku tidak membawa surat perintah apa-apa Kalau begitu Kami tak dapat mengizinkan Tuhan masuk Kami terpaksa menahan Tuhan di pintu gerbang ini Maaf Bukankah Tuhan yang bernama Arya Wiraraja dari Kadipaten Sumeneb? Ya, benar Dan aku masih ingat Masih mengenalimu dengan baik Kebumundarang Terima kasih Tuhan Apakah Tuhan bermaksud menghadap Sang Prabu? Apakah yang telah dilakukan prajurit-prajurit ini Tuhan? Ada hal yang sangat penting Yang ingin saya kemukakan pada Sang Prabu Jaya Katwang Oh Kalau begitu Mari Tuhan Mari saya antarkan menghadap beliau Dan maaf Kalau prajurit-prajurit ini Tadi telah berlaku kurang sopan pada Tuhan Oh Tidak, Kebumundarang Mereka tidak apa-apa Mereka adalah prajurit-prajurit jaga yang baik Awas, prajurit Kami mau lewat Nah, mari Tuhan Prabu Jaya Katwang menerima kehadiran Arya Wira Raja di ruangan pendapa Istana Gelang-Gelang Mereka lalu segera terlibat dalam suatu pembicaraan mengenai kenegaraan Hadir dalam pertemuan itu Kebumundarang dan Pudod Dua orang kepercayaan Prabu Jaya Katwang Sekarang ini Singosari sedang mengalami kemunduran yang semakin lama semakin parah Berangkali puncak kejayaan Prabu Kertanegara sudah lewat Maaf Tuhan Wira Raja Bukankah masih banyak tokoh-tokoh kuat yang mendukung pemerintah Singosari sekarang ini Seperti Ranggalawi Nambi Kebo Tengah Kebo Anabrang Lembusora Banyak kapuk Ya Menurut pendapat saya Orang-orang ini tak bisa kita sepilihkan begitu saja Ya Angger Prabu tidak salah Tapi harap Angger ketahui Apa yang tampak di luar Belum tentu seperti yang ada di dalam Memang Sepintas lalu Singosari masih nampak sebagai suatu kekuasaan yang paling disegani Banyak tokoh-tokoh kuat Bala tentaranya banyak jumlahnya Dan semua terlatih dengan baik Tapi Marilah kita lihat lebih jauh Menurut pendapat saya Ada beberapa kelemahan pokok yang membuat Singosari menjadi keropos di dalam Pertama Rajanya sendiri Kertanegara Terlalu merasa dirinya paling besar Paling hebat Sehingga tidak sudi mengindahkan pendapat Ataupun saran para bawahnya Gagasannya menaklukkan suarna bumi Adalah contoh betapa congkaknya Betapa serakahnya raja itu Maka Maka Walaupun akhirnya suarna bumi bisa ditundukkan Tetapi Banyak akibat samping yang merongrong kekuatan Singosari dari dalam Para pembantunya sekarang sudah tidak begitu kompak lagi Pateh Raganata bahkan sekarang sudah mengundurkan diri dan menjadi seorang adyaksa di Tumapel Ini pun sebagai bukti bahwa sebenarnya Kertanegara sudah tidak disukai orang-orang di sekelilingnya Nah Keadaan seperti ini bukankah bisa dikatakan Singosari bagaikan macan tanpa gigi Macan itu masih nampak menyeramkan karena bulu-bulunya Karena misainya Karena seringainya dan gramnya yang menunjukkan bahwa dia seekor macan Tetapi Kalau menggigit Tidak akan terasa sakit lagi Memang benar apa yang diutarakan Tuhan Wiraraja itu Kusti Prabu Sebenarnya kita tidak perlu merasa gentar pada Singasari Apalagi Kertanegara suka minum tuak Ini kelemahan mencolok atas diri pribadi seorang raja Tuak membuat orang mabok Tuak membuat orang terlena dalam mimpi Dan membuat tidak waspada Orang yang tidak waspada Jelas lemah Dan kalau ada serangan dari pihak musuh Pasti akan celaka Maka Kalau Angger Jayakatwang mau mendengar nasihat saya Seandainya Angger mempunyai keinginan memberuntak terhadap Singosari Sekarang inilah saatnya Jaya Katwang sebenarnya masih adik ipar Prabu Kertanegara sendiri Dia mengawini Narara Ria Turuk Bali Putri Sang Prabu Seminingrad atau Ranggawuni Di samping adik ipar Jaya Katwang juga masih besan Kertanegara Karena Arda Raja Putranya mengawini Putri Raja Singasari tersebut Karena masih adanya ikatan kekeluargaan Maka Jaya Katwang merasa perlu memberitahukan pada istrinya Mengenai usul yang telah dikemukakan Arya Viraraja Menurut Kanda Prabu sendiri bagaimana? Aku datang ke keputrian ini Justru ingin mendengar pendapatmu Dinda Kalau Kanda Prabu minta pendapat hamba Baiklah Menurut pendapat hamba Saran atau usul Arya Viraraja itu Jangan dandak diberi angin Mengapa begitu? Karena usul itu kalau dilaksanakan Bisa memecah belah pertalian keluarga Sang Prabu Kertanegara itu bukan orang lain bagi kita Beliau adalah sadara tua hamba sendiri Apa kau ingin melihat Jaya Katwang menjadi Raja Gelang-Gelang seumur hidupnya? Menjadi Raja Bawaan itu tidak menyenangkan Bukankah kita sudah tidak kekurangan apa-apa? Selama ini Sang Prabu Kertanegara Selalu bersikap baik terhadap gelang-gelang Bahkan putra kita Arda Raja Telah berkenan diambil menjadi menantunya Tapi aku mempunyai keinginan lain Dan keinginanku ini sudah terpendam sejak lama Aku ingin kita menengok pada kenyataan sejarah Dinda Dulu Di desa Ganter Pada tahun 1222 Balat tentara Kediri dihancur leburkan oleh prajurit Tumapel Sang Prabu Kertanegara terbunuh Dan Kediri Jatuh ke tangan Ken Arok Selanjutnya Kediri menjadi negara Bawaan Tumapel Yang lalu bernama Singasari Apa gunanya mengurut peristiwa sejarah Kanda Prabu? Bukankah semua itu sudah berlalu? Kita bisa belajar dari apa yang sudah berlalu Ken Arok Telah membuat sejarah baru dengan membunuh Dandang Gendis Lalu menirikan dinasti Rajasa Sungai peristiwa yang semula bermata air di Kediri Telah dipindahkan oleh Ken Arok ke Singasari Apakah Kanda Prabu ingin mengubah kembali jalannya sejarah? Iya Itu akan banyak memakan korban Korban diperlukan untuk kebesaran seseorang Itu watak yang tidak bijak Di mana letak kebijakan? Di tengah hati rakyat Aku adalah seorang raja Aku membutuhkan kekuasaan Kekuasaan yang lebih besar Dengan demikian Rakyatku akan mempunyai derajat kehidupan yang lebih tinggi Rakyat hanya membutuhkan ketenteraman Tidak Rakyat harus dibawa berjuang Rakyat harus mendukung raja yang berjuang Dan sekarang ini Aku tengah mempersiapkan sebuah api perjuangan Yang sebentar lagi akan bernyala-nyala membakar seluruh Singasari Sampai ketatap Prabu Kertanegara Ah, Kanda Prabu Rupanya benar firasatku dalam mimpi semalam Kanda Prabu akan baku hantam dengan keluarga sendiri Korban berjatuhan di mana-mana Ratap tangis terdengar sampai ke pelosok negeri Kehadiran banyak wide Adipati Sumeneb itu akan membawa malapertaka untuk kita semua Mengapa kau bisa berkata begitu? Hamba tak ingin Kanda Prabu menjadi korban orang yang sakit hati Apa maksudmu? Arya wira raja atau banyak wide Adalah orang yang sakit hati Oleh Kanda Prabu Kertanegara Dia dilorot kedudukannya dari demung Menjadi adipati di Sumeneb Rupanya hal itu sangat membekas di hatinya Dan sekarang dia datang ke gelang-gelang Untuk membalaskan sakit hatinya Dengan memperalat Kanda Prabu Dinda Aku bukan anak kecil Aku tidak bisa ditunggangi maksud-maksud buruk orang lain Dalam usahaku membina kekuasaan Dinda turuk bali Kau adalah istriku Sekalipun kau adik Prabu Kertanegara Tapi kau adalah permaisuri raja gelang-gelang Dan sekarang Jaya Katwang Raja gelang-gelang itu Sedang merencanakan sesuatu yang besar Dinda Kau harus mendukung suamimu Ya Baiklah Kanda Prabu Kalau memang demikian tekat Kanda Prabu Hamba hanya bisa menurut Aku tak mau selamanya menjadi raja bawahan Aku adalah putra sastra Jaya Cucu Prabu Jaya Sabah Anak turun raja-raja Panjalu Aku akan membangun kembali kejayaan kediri Dari puing-puing kehancurannya di desa Ganter Malam itu Arya Wira Raja menginap dan menjadi tamu kehormatan istana gelang-gelang Keesokan harinya Dia kembali menghadap Prabu Jaya Katwang Untuk membicarakan rencana pemberontakan terhadap pemerintah Singasari Hadir dalam pembicaraan itu Kebomundarang Dan beberapa orang yang merupakan tokoh ilmu kanduragam Paman Kebomundarang Bagaimana dengan tugas-tugas Paman Apakah Paman sudah berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai kelompok Yang nantinya bersedia memberikan dukungan pada kita Hamba sudah melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya Gusti Prabu Seperti yang Gusti saksikan sendiri di ruang pendapa ini Ada beberapa tokoh pendekar kenamaan yang hadir Yang di sebelah hamba ini adalah Kijanapati Kemudian di sebelahnya Mbutong Bajil dari Lering Tengger Di sebelahnya lagi seorang tokoh pendekar wanita Adik seperguruan Mbutong Bajil yang bernama Dawi Rambite Dan yang terakhir adalah Mburantang Yang kemampuannya tidak bisa kita ragukan lagi Mereka inilah nanti yang akan membantu gelang-gelang Kalau saatnya sudah tiba Baiklah Ku sampaikan rasa terima kasih yang besar pada kalian semua Yang telah sudi membantu aku Selanjutnya Kalian hanya tinggal menunggu perintah untuk bergerak Sekarang Aku meminta pendapat Tuan Miraraja Mudah-mudahan Saya dapat menyumbangkan pikiran Yang akan membantu meringankan tugas Angger Prabu Apa yang Tuan ketahui tentang bala tentara Singasari sekarang ini? Bala tentara Singasari Sekarang ini keadanya Tidak perlu menimbulkan kekhawatiran Angger Prabu Memang jumlahnya masih cukup banyak Tapi mereka bukanlah prajurit-prajurit pilihan semuanya Sebagian besar justru mereka hanyalah prajurit pajangan Sedangkan pasukan tempurnya yang handal Sekarang ini masih banyak yang ditugaskan ke negara-negara taklukan Seperti Pahang, Bakulapura, ataupun Swarna Bumi Namun begitu Angger tidak boleh meremehkan mereka Ah, Tuan Bagaimana menurut Tuan Miraraja? Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini? Hmm, setelah saya memeriksa bala tentara gelang-gelang di alun-alun kemarin Saya merasa yakin Bahwa usaha Angger Jaya Katwang akan berhasil Yang paling penting adalah Memanfaatkan apa saja Demi keuntungan pasukan kita Hmm, saya kira Ada di antara putra Angger Prabu Yang sekarang ini tinggal di istana Singasari Bukankah ini merupakan modal yang sangat besar? Tapi apakah hal itu tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga istana, Tuan? Jika segala sesuatunya dikerjakan dengan rapi Melalui rencana yang matang Dan tidak mencolok Saya kira tidak akan menimbulkan masalah Nah, Angger Jaya Katwang Saya melihat dengan jelas Pintu menuju kekuasaan sudah terbuka lebar di depan Angger Tinggal bagaimana Angger memasukkan pintu itu Dan menutupnya kembali dari dalam Baiklah, Tuan Arya Wiraraja Terima kasih atas nasihat, saran, usul Ataupun wawasan yang Tuan berikan pada kami Dan saya sudah menangkap isyarat yang Tuan sampaikan Pintu kekuasaan Ya Saya akan segera memasuki pintu itu Paman ke Bumundarang Ya, Gusti Prabu Mulai besok pagi Buatlah persiapan-persiapan Kerahkanlah seluruh pasukan gelang-gelang Bagilah menjadi empat kelompok besar Dan selanjutnya Tunggulah perintahku untuk mengadakan penyerbuan ke Singasari Kusti Ranggalawe Menurut laporan yang hamba terima dari Palatrik Sandi Kerajaan gelang-gelang secara terang-terangan telah memberontak Memberontak? Secepat inikah jaya Katwang memberontak? Benar, Gusti Pasukan gelang-gelang telah bergerak dari sebelah utara Daha Dan sekarang mereka telah memasang kemah di desa Mameling Hmm Kalau begitu aku harus memberitahu Paman Lembus Sora Apakah laporan Telik Sandi itu bisa dipercaya, Prana Raja? Hamba yakin Laporan mereka benar, Gusti Lembus Sora Sekarang pasukan gelang-gelang sudah memasang kemah di Mameling Walaupun mereka belum sampai menyerbu ke Singasari Tapi keadaan ini harus segera ditanggulangi Ya Kau benar, Ranggalawe Kalau kita membiarkan mereka sampai menyerang Tanpa mengadakan barisan pertahanan dan perlawanan Sama halnya menyerahkan kota Singasari ke tangan jaya Katwang Kalau sampai pasukan mereka menyerbu kemari Singasari akan tenggelam dalam kenangan banjir peperangan yang dahsyat dan gawat Paman Saya kira Gusti Sanggrama Wijaya Harus segera mengetahui keadaan ini Hmm, ya Sekarang kau kembali ke alun-alun, Prana Raja Benailah pasukan pertahanan Buatlah persiapan darurat Dan kau, Lawe Ikutlah aku melaporkan hal ini kepada Gusti Sangrama Wijaya Yah Rupanya gelang-gelang sudah tidak sabar lagi mencaplok Singasari Dan apa yang kita duga semula Sekarang terbukti kebenarannya, Gusti Yah Gelang-gelang jelas terlibat dalam berbagai peristiwa kerusuan di Singasari akhir-akhir ini Kalau memang jaya Katwang sudah menancapkan tiang kemahnya di Mameling Kita harus bertindak, Paman Lemusoran Benar, Gusti Dan sekarang kami sedang menunggu keputusan untuk bertindak Hmm, baiklah Soal keputusan itu bukanlah wawonangku Ayah Anda Prabu Kertanegara yang harus memutuskan Tapi Gusti Ya Belum tentu Ayah Anda Prabu mempercaya berita ini Hamba khawatir semuanya nanti terlambat Akibatnya bisa sangat parah Lalu harus bagaimana? Apakah kita akan bertindak sendiri Di luar sepengatohuan Ayah Anda Prabu? Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman Kita bisa dituduh merampas pemenang seorang raja Tapi Gusti Membiarkan pasukan jaya Katwang menyerbu kota Singasari Sama halnya dengan memberikan kesempatan jaya Katwang merampas kekuasaan dengan mudah Nah Sekarang begini saja Biarlah aku yang akan bertanggung jawab Malam nanti kakak Ranggalawi dan gajah Pangon Kutugaskan menyerbu ke Mameling Iya Begitu lebih baik Hal itu akan banyak sekali gunanya Gusti Paling tidak bisa membuat jaya Katwang merenungkan kembali tindakannya Demikianlah Dia Wijaya atau Radin Wijaya Atau Sanggrama Wijaya Telah mengadakan pertemuan darurat dengan para tokoh istana Singasari Nah para pendengar sekalian Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pasukan gelang-gelang akan mampu menerobos masuk kota Singasari Hingga jaya Katwang berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi raja di kediri? Silahkan mengikuti seri berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!